Terminal Lewi Panjang merupakan salah satu fasilitas yang dimanfaatkan oleh pemudik untuk tujuan keberangkatan wilayah Jabodetabek, Pelabuhan Merak, serta wilayah Palembang. Situasi arus mudik lebaran 2022 di Terminal Lewi Panjang untuk saat ini masih cenderung sepi jika dibandingkan dengan kondisi arus mudik pada hari sebelumnya, di mana pada hamil lima lebaran atau tepatnya pada Rabu 27 April terjadi sebanyak 370 keberangkatan kendaraan dengan membawa sebanyak 1.888 penumpang. Kenaikan tersebut meningkat sebanyak 10 hingga 15 persen dari hamil enam lebaran atau pada selasa 26 April. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Pewartakan.